Salam anak kakek RGBKP Juah-juah membantah kerina Uga berintang tak Mesehat Walaupun di masa pandemi ini Semoga kita semua sehat selalu ya Tetap ikuti perusahaan kesehatan ya Dan yang paling penting berdoa Kepada Tuhan Yesus Semoga pandemi ini cepat berlalu Amin Hari ini kita mau belajar firman Tuhan Tentang Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Mungkin teman-teman yang di rumah Ada yang bertanya Apa sih artinya itu Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Kita bisa menjadi berkat Di dalam rumah dan di luar rumah Teman-teman Contohnya di dalam rumah Sayang sama kedua orang tua Sayang sama kedua orang tua Sayang sama kedua orang tua Jangan membuat mama dan papa sedih Jangan membuat nini bolang sedih Membantu mama mengerjakan pekerjaan rumah Contohnya menjaga adik Menyapu halaman, mencuci piring Dan masih banyak lagi Itu contohnya di rumah teman-teman Bagaimana menjadi berkat di luar rumah? Contohnya Rukun dengan teman bermain Rukun dengan teman sekolah Rajin sekolah minggu Rukun dengan teman sekolah minggu Tidak boleh bertengkar Dan masih banyak lagi Kalau kita rajin sekolah minggu teman-teman Tuhan Yesus bisa sayang sama kita Ya Nah Kurang bisa melihat kita Dengan mengatakan seperti ini Dia itu anak-anak RGBKP yang Baik Baik Ramah Takut akan Tuhan Yesus Baru tidak cengeng Tidak bandau Dan masih banyak lagi Itu bisa menjadi berkat loh teman-teman Jangan sampai ada orang Orang atau teman kalian Mengatakan seperti ini Jika usah main sama dia Usah Dia itu anak Bandal Anak cengeng Mudah marah Kita tidak boleh mengatakan seperti itu ya teman-teman Tuhan Yesus bisa sedih Tuhan Yesus bisa sedih Sebelum aku membentuk Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah membentuk engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Wah Sejak kita Sebelum kita keluar dari kandungan ibu Teman-teman Rupanya kita sudah dikuduskan sama Tuhan Yesus Wow Keren Nah ya kita lanjut lagi Ayat 6 Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak akan berbicara Sebab aku ini masih muda Ayat 7 Tetapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Nah seperti ayat 7 tadi Tuhan Yesus berfirman kepada kita Janganlah katakan Kita ini masih muda Next Ayat 8 Janganlah terlakut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Nah teman-teman Anak-anak ARGBKP Seperti ayat 7 tadi Tuhan berfirman kepada kita Apa? Ya betul Janganlah katakan aku ini masih muda Ya pandai Anak-anak ARGBKP Ada gak yang ingat lagu ini? Judulnya Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda Ayo kita nanya sama-sama Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda Tetapi jadilah telah dan bagi orang-orang percaya Dalam perkataanmu Dalam tingkah lakumu Dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu Dan dalam kesucianmu Nah jadi anak-anak ARGBKP Harus menjadi telah dan Dalam perkataan Perkataan Tingkah lakumu Kasih Kesetiaan Dan dalam kesucian Oke Jadi anak-anak ARGBKP Jangan lupa firman Tuhan Tentang aku jadi berkat Oke Hidup anak-anak ARGBKP Tuhan berkati Shalom Shalom